Ini adalah telur puyuh yang tadi saya rebus, ya, udah dipupas. Jadi ini adalah tambahan vitamin untuk hidangan. Masih gula-gula dan sekarang saya akan meneruskan resep saya, yaitu adalah nasi guri tenderloin pedas. Nah, ini saya sudah menyiapkan di sini. Ini adalah tomat cherry yang saya belah dua. Kemudian saya goreng, ya, dengan sedikit garam dan merica. Kemudian di sampingnya, ini adalah telur puyuh yang tadi saya rebus, ya, udah dipupas. Jadi ini adalah tambahan vitamin untuk hidangan Anda saat berbuka puasa atau sahur nanti. Oke, sekarang saya akan menyiapkan nasi guri-nya. Saya di sini ada bayam, ya. Ini adalah daun bayam yang sudah saya cacah halus. Ini maksudnya saya akan campur dengan si nasinya. Ini adalah sumber vitamin karena bayam itu mengandung salah satu jenis sayur dengan vitamin yang tinggi luar biasa saat besinya juga besar sekali. Ya, so, kita dipukkan mentega, kurang lebih dua sendok makan mentega. Kemudian, saya ada daun parsley di sini. So, kurang lebih satu genggam daun parsley. Ini juga kita cacah halus. So, kemudian masukkan daun parsley-nya di lelehan mentega. Juga bayam-nya. Pakai yang banyak aja bayam-nya. Kemudian kita kasih sedikit garam dan merica. Ini kurang lebih seperempat sendok teh garam. Dan mericanya saya mau pakai merica hitam sekarang. Juga kurang lebih seperempat sendok teh. Jangan terlalu lama dimasaknya. Kemudian kita masukkan nasi yang sudah dingin. Oke, nah, ini asal nasinya sudah panas. Oke, ini kembali ke sini. Kemudian saya mau kasih sedikit daun ketumbar. Buntel, terus kita iris-iris tipis. So, masuk. Dan saya juga mau memberikan sedikit perasan jeruk lemon atau jeruk nipis. So. Cukup, sudah. Nasi gurihnya. So, kemudian. Dan pemaceri. Dan tetap harus cantik ya. Dimanapun juga. Dan ini adalah nasi gurih tenderloin pedas.